Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Misteri, penuh misteri gue deh. Karena ulung penasaran game pertamatan di tanda flicker itu mistake atau memang strategi mereka. Itu doang. Oke, mungkin kalau kita semua penasaran mungkin kita bisa langsung tanya kepada para pro player. Apakah sebenarnya ada rahasia tertentu dengan tanda flicker? Jadi inilah dia pemenang dari match kita yang pertama di hari yang ketiga MLI Season 8. Inilah dia dari tim Ivo's Legends. Hei, suara persik tapi wajahnya Clover. Tidak apa-apa. Pak Kekok. Salam. Clover, apa kabar nih? Alhamdulillah. Sampai berbeda. Apanya nih? Gaji? Semuanya dah. Semuanya kalau dikitkan. Alhamdulillah. Tapi pakai kan hari ini, kemarin pakai sekarang apa? Belum. Masih sih ini Mas Wi, masih kena nerf ini. Oh, tapi Clover akhirnya kamu kan bisa main bareng Van Strong lagi nih. Gimana rasanya? Rasanya rasa coklat sih. Hanis. Bisa begitu. Tapi Clover sebenarnya aku penasaran nih, kan kayak Van Strong masuk ke Ivo's. Ini idemu atau idenya siapa? Wah, kalau itu kurang tahu. Takut kena potong. Gak apa-apa, kan udah banyak, kan udah gede sekarang potong bikin. Gak apa-apa lah. Ayo dong. Buset. Tapi ya mungkin kamu ikut ambil alih gak sih untuk mungkin ngomong ke Zeiss atau ngomong ke manajemen? Men Van Strong nih, kayaknya bisa nih, cocok nih sama Playstyle Ivo's Legend. Oh, untuk pemilihan player, pasti semua ada sekut bawahnya lah. Kan gak mungkin Zeiss milih sendiri. Karena emang coach yang baik kayak seperti itu. Dia menerima semua pendapat orang. Dan tim dan player, manajemen semua. Berarti Zeiss baik nih. Zeiss baik ya. Zeiss baik berarti. Zeiss baik. 10%. 10% udah seneng ya. Dan Kloper, kayak sekarang kombomu sama Van Strong berdua sebagai mantan tim Aura. Ngelawan tim Aura nih. Tim Aura menurut kalian setelah kalian tinggalkan gimana nih di MBL Season ke-8? Aura masih butuh daun semanggi sih kayaknya. Kenapa daun semanggi? Jadi daun semanggi ini Kloper butuh mau ke Aura lagi? Halo Zeiss, halo. Maksud daun semanggi tuh dia masih butuh keberuntungan lagi gitu. Bukan gue yang mau ke sana. Iya. Tau, tau gitu ya. Tapi tadi kalian ngerasa gak direpotin sama Keira gitu? Keira tuh emang jago dari Season 6. Sayang aja pas gue ada deh gak ada. Sayang aja tuh. Jago deh jago deh jago deh jago. Jago banget? Jago banget. Wah, boleh boleh. Cuman nih. Cuman nih aku mau nanya nih. Kalau menurut dari Kloper. Game pertama. Iya dia nge-freeze disitu gak apa-apa. Baru pengen gue tanya Bu deh. Udah ilang toh. Gara-gara kamu mau tanya sih Pak Pulung kayaknya. Ntar Bude aja yang nanya ya. Apa kloper sema aja ini ya? Ya. Sebenernya Kloper thank you banget ya. Udah disini kita cuma bisa memandangmu dari gambar aja. Padahal aku masih ada yang ku tanyain sih. Siapa tau dia ada masukan gitu buat Aura apa. Tapi dia langsung DC. Dia kabur. Takut sama pertanyaan Pak Pulung. Atau Pak Pulung daripada kita lama-lama nih kayak nungguin Kloper yang sudah meninggalkan kita. Mending kita move on ke guest star kita. Udah ada di poster sih. Mana tuh? Mana tuh Bu deh. Langsung aja kalian ya. Langsung kita panggilkan aja kalian ya. Mana nih orangnya. Kawannya LJ. Josh. Welker. Hei. Ada suara kan? Ada. Oke aman. Bentar. Aku penasarannya LJ ini tempatnya si Kloper tadi bukan-bukan ya? Bukan beda. Beda ya? Kamu di GH gak sih? Di GH ada si Max. Oh. Beda ruangan aja ya. Tapi LJ kita tuh denger kayak aduh kok kamu malah ditulisnya camat ya. Kakak ini bener kamu jadi camat jadi maskot gitu. Ini logonya EVOS diganti sama muka LG gitu nantinya. Wah. Enggak lah. Logonya udah pasti macan lah kan. Logonya udah macan. Wuduh. Tapi desas-desus camat. Camat kan kayaknya cadangan mati gak bakal dimainin. Itu bener Josh. Mungkin. 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 Santai. Baik nih orangnya jawab. Ntar paling main nunggu Rek kalau misalkan jempolnya ke seleo lah. Baru udah main. Berarti kemungkinannya kalau Rek ke seleo. Iya. Iya gak apa-apa. Tapi Rek tetap hilang. Apa. Kayak gitu. Itu mah kayak. Tergantung performa sih. Kayak siapa yang lebih siap buat tampil gitu. Begitu bulan mungkin dari berbagai aspek ya. Gak cuma dari tanknya aja. Gak cuma dari supportnya aja. Tapi dari midlaner-nya juga. Kalian sempet ganti-ganti gitu kemarin. Ini memang masih belum fix berarti ya. Dari Evos Legend. Duh sampe gue udah jasih. Karena ada kemarin One. Sekarang Van Strong. Duh jalan belum? Iya. Kayak masih mencari susunan terbaik juga. Susunan terbaik. Oke. Tapi kalau susunan terbaik tuh dilihatnya dari apa sih? Untuk Evos Legend itu sendiri? Ya pasti konsisten. Terus. Apa lagi ya? Kayak waktu in gamenya kan. Gak tau sih itu penilaian coach. Kalau misalkan yang saya tau paling ya harus konsisten. Kayak gitu sih. Harus konsisten. Baik, 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 baik. Tapi kalau bagus, bagus terus. Terus kalau jelek, jelek terus gitu ya. Ya gak gitu sih. Itu konsistennya beda konsep. Gak gitu. Budi aja yang ngobrol dah ya. Gue mau begini dah main PR aja dah. Budi ngomong situ. Lah. Pak Pulung. Sini Pak Pulung gabung kita ngobrol bertiga. Ayo udah. Jeh, tapi gue mau nanya DJ. Jeh pasti nonton dong. Tadi kan pertandingan kan temen-temennya. Ini simple aja nih. Game pertama tadi. Gak ada retri. Strategi. Atau apa? Kalau menurut gue yang gak tau. Apa slug-blugnya mereka. Nyiapin apa sih. Menurut gue kayak blunder sih. Karena dari gerakannya pun. Bisa dilihat. Tadi kan si Natanya start blue buff sendiri. Nah itu pun. Gue yakin. Kalau misalkan mereka datang pun. Dia bisa mati sama blue buff sih. Iya kan kayak darahnya udah low banget. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang yang mungkin ada kesalahan emblem ya. Sebenernya ya mungkin kita orang awam. Pro player yang tau. Ada gak sih strategi yang apa ya. Kayaknya satu tim gak usah pakai retri dah. Mungkin ada. Cuman sampai sekarang belum ada yang pakai kan. Terlepas dari aura ya. Mungkin kalau misalkan ada. Kalau gitu berarti mainnya harus rusuh damage sih. Kayak abis rusuh clear. Buru-buru datangin junglernya rame-rame. Lebih ke gitu. Soalnya kan kalau gak pakai retri. Otomatis gak bisa beli item jungle. Terus nge-jungle tuh. Kalau misalkan gak pakai item jungle. Lama banget. Karena gak ada tambahan bonus damage ke monster jungle. Karena monster. Iya. Iya. Berarti sekalian gak usah ada jungler sekalian ya. Pokoknya ngerusuh aja. Gelut terus. Perang terus. Iya. Walaupun mau dibantu sama temen juga. Jeluh lagi sih. Soalnya nanti midnya kalah clear. Yang ada ke pressure gitu-gitulah. Banyak ya pertimbangannya ya. Ini memang LG. Sang pengulik buddha. Karena kita tahu nih. Desa-desus kabar-kabarnya. Kalau Bapak LG ini juga adalah salah satu profesor. Yang suka bereksperimen di Pulau Dilanok. Enggak. Biasanya-biasanya. Iya. Di luar sana nih banyak nih yang bilang nih. LG itu lebih suka dipanggil camat apa jimat katanya. Gak tahu sih. Gue sih orangnya easy going aja. Easy going. Easy going. Ini siap. Jadi gak ada hard feeling. Ya terserah. Mau gimana-gimana ya. Mau disebut apapun EGP gitu LG ya. Iya loh. Nih begini nih. Tapi ada gak sih sebutan buat LG yang paling mengena nih. Paling happy dapet sebutan itu. Dari fans-fans mungkin. Atau dari para caster. Atau dari teman-teman semua. Mungkin yang paling mengena ya. Sebutan. Apa tuh? Paling yang Bapak Kufra itu sih. Wih di Bapak Kufra. Iya. Jadi paling happy ya dipanggil Bapak Kufra. Lumayan nih. Bener-bener gak enggak. Bener-bener. Tapi LG sama Pak Pulung kita juga bakal ngeliat sesuatu nih. Akan kita bahas bareng-bareng. Inilah dia. Dari poster yang sudah disiapkan oleh tim dari MPL. Mantannya LG nih. Mantan tim. Ada nih drama lama yang selalu ada. Jadi kamu pun pas di RRQ sadar kan ini. Kalau gak salah pas kamu ada juga nih. Kita pengen jadi BTR. Fungsi percobaan. Season 4. Ada kamu. Belum kelar loh sampai sekarang. Udah 2 tahun berlalu dari season 4 sampai 8. Soalnya itu mungkin waktu itu kayak kronologinya mungkin lebih tepatnya kayak ada senggol-senggolan lah. Dari player BTR-nya. Terus ya kita senggol balik. Ya Lemon mengucapkan statement itu. Dan itu cuma konteksnya kayak sekedar bercanda gitu. Iya. Ben sampai berlanjut sampai sekarang ya yaudah lah namanya kita apa namanya netizen kadang kan suka gak bisa kita kontrol. Iya. Iya. Jadi yaudah lah jadi apa namanya jadi dibawa fun aja BTR juga bawa fun jadi menurut aku sih menurut saya sih kayak fine-fine aja. Fine-fine aja ya sampai season ini kah masih bisa dibilang kelinci percobaan buat tim Bigatron? Gak juga dibilang kelinci percobaan karena Bigatron sendiri dari season 7 kemarin udah unjuk gigi dan mereka buktiin kalau mereka tuh pantas gitu. Buat bisa jadi juara di MPL ID. Dan dari match kemarin juga mereka berhasil ngalahin EPOS menurut saya juga emang mereka bener-bener pengen nunjukin banget kalau mereka bisa gitu. Kalau dibilang kelinci percobaan gak tau sih kayak aku liat apa saya liatnya kayak cuman buat fun-fun aja sih. Fine-fine-fine. Fine-fine banget ya tapi Cik ngomong-ngomong tentang kayak kita ngebahas tentang Bigatron Alpha yang sekarang juga baik banget performanya dan mungkin juga tim RRQ yang super-super banget banyak yang menggadang-gadang ini RRQ juga lagi kuat-kuatnya di season ini. Tapi buat LG sendiri ngeliat 8 tim nih yang beradu. Dimana sih yang menurutmu paling berpotensi menjadi salah satu contender terkuat dari EPOS? Dibilang salah satu kayaknya ada lumayan lebih dari satu sih kayak bisa dibilang RRQ, AE, BTR, ONI. Masih empat itu yang udah pasti ngejamin buat jadi contender terkuat bukan berarti kayak Rebellion, Game Freak sama orang-orang mungkin yang udah keliatan jelas yang empat itu. Hmm tapi ngomong-ngomong tentang terkuat juga aku pengen ngeliat kekuatanmu si LG. Jadi empatin masih jadi lawan tapi LG kita belum liat di line of down tapi kita akan melihat kemampuanmu di MPL Quickie. Kita akan main game bareng ya LG ya. Boleh-boleh game nih. Boleh-boleh. 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 Gak game dulu kita ngeji ya. Hmm yuk lo langsung aja nih ya manek nih gamenya. Cus tonggolin. Cus 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 cus. Tung. Nah lo. Oh tebak-tebakkan nama item. Yoi. Ayo. Yang pertama lah. Kirain kayak ma rentrutor dergi itu. Boleh. Ayo. Yang ini nih. Yang pertama nih apa nih LG? Dari kiri apa dari kanan? Dari kiri. Dari kiri. Dari kiri. Oke itu yang mau jadi apa bahan buat jadi oracle itu namanya kalau nggak salah hero string ya? Hero ring. Hero ring. Wih mantap. Mantap. Satu betul. Memang bapak tanker kita nih sakti nih. Oke lanjut. Salah. Kalau yang kedua ini molten essence. Wuh. Dua. Ini udah 200 ribu nih ya. Dapet semua 500 ribu nih. Yuk. Kita harus memasuknya bakal pulung ya. Iya. Kalau yang terakhir salah. Hangus semuanya. Yuk lanjut lagi. Yang ketiga. Ini yang nambah HP nih Sky Helm Guardian. Wah ilah. Sebetulnya mirip sih. Sebetulnya mirip sih. Mirip-mirip tapi bukan itu nih Ji. Ayo. Sky Guardian Helmet. Nah itu. Oke. Bener salah. Bener salah. Oke. Tiga udah bener. Depannya ya di bawah HP. Bener lah. Kita benerin aja. Kita benerin. Lanjut. Ya udah. Terus yang empat ya. Ini Kurselm. Wah gila. Bisa tau semua deh ya. Memang sakti banget ya orangnya. Oke. Lanjut yang terakhir. Ini mau jadi banyak item sini. Bisa Immortal. Bisa Antiquiris. Ares Belt. Bisa Queen Swing juga. Bisa juga ini. Bisa Thunder Belt. Gila. Ayo ini jadi apa namanya? Ares Belt. Ares Belt. Wah ilah. Iya. Istimewa LG. Kamu ada contekan ya ngaku? Ya ada sih. Emang tiap hari kan. Miracle Mobile Legends. Jadi ya ingat. Lupa-lupa ingat sih sebenernya. Tapi berarti. Sama item tuh kamu apal-apal gitu ya. Iya. Kamu beli-beli terus. Kalau item item Magic Hero gitu apal-ah LG? Magic hampir apal semua. Cuman gak semuanya hafal sih. Ada beberapa. Kayak yang bulu-bulu lupa. Kalau nyuruh teman beli. Kamu bilangnya kayak tadi enggak? Eh beli ring ini gitu. Beli ring itu gitu dengan namanya. Atau cuman kayak bahasa kalian aja. Ya pake bahasa kita lah paling. Beli pedang hijau. Gimana-gimana contoh ya? Oh pedang hijau. Pedang hijau. Pedang hijau siap. Pedang hijau apa tuh BOD ya? Cuman kayak kita ya Pak Pulung ya? Iya. Pedang hijau apa tuh BOD? Iya BOD. BOD pedang hijau siap. Itu dia ya. Bahasa dari. Bapak Kufra nih. Tapi Pak Pulung dari tadi LG kan dong masih sering main. Setiap hari main ini. Berarti LG udah ngeluarin statement. Kalau kamu tuh masih sering latihan. Dan terus ngasah kemampuanmu ya. Walaupun lagi di dalam bangku cadangan LG. Iya udah pasti dong. Oh iya sih soalnya kan. Siapa tau kepake gitu kan suatu saat. Iya. Jadi ya kita latihan terus. Ada ganti-ganti role gak LG? Mencoba role lain atau emang fokus ke rolemu yang dari dulu? Kalau buat latihan ketika scrim paling udah pasti pake tank. Kalau misalkan di rank. Ya kadang kalau bosen pake tank main hero lain. Oke. Ya kayak main support gitu-gitulah. Main offline. Tapi ngomong-ngomong tentang hero ya. LG kamu ngeliat hero di MPS game 8 kali ini kan unik-unik banget ya. Alu kart aja bisa keluar gitu loh. Jadi emang semua hero bisa dipake kah? Atau gimana LG? Iya betul. Kayak hampir semua hero bisa dipake sih sekarang. Karena kan emang beberapa patch sebelumnya juga banyak hero yang di buff, di revamp. Kayak gitu gitu. Jadi bikin game-nya itu semakin banyak hero yang bisa keluar. Oh wow. Hampir semua bisa dipake. Tapi kayaknya kalau LG kamu ada satu, misalnya ada bisa milih satu hero.